untuk bisa membantu Gaza. Dan sejak awal, masih juga pekenginan untuk bisa membantu sekaligus mendatangkan relawan untuk membantu warga Gaza yang pada hari ini membutuhkan kendagaan medis khususnya. Maka perjalanan panjang ini tidaklah melelahkan buat kami, karena ini merupakan sebuah tanggung jawab besar untuk membantu saudara kita yang ada di Gaza. Walaupun situasi dan kondisi hari ini di Indonesia yang begitu dinamis, tapi kami tidak akan pernah melupakan perjuangan penderitaan yang dialami oleh saudara kita yang ada di Gaza. Maka oleh sebab itu, dalam ini kami berkolaborasi dengan WHO. Jadi, bersama dengan WHO, bareng-bareng, di bawah tim EMT, Emergency Medical Team, itu beberapa negara, setiap bersama kita menuju ke Gaza-Palestina. Jadi, dalam hal ini, MERSI ke Gaza itu bersama, bareng dengan lembaga internasional, yaitu WHO. Kita masuk ke Gaza pada hari Senin, jam 17.15 waktu Gaza atau jam 22.15 waktu Indonesia. Nah, maka hari ini ada 11 orang relawan MERSI yang telah berada di dalur Gaza, baik tim dokter, tim perawat bedah, dan semua ada 11 orang ditambah dengan 2 orang relawan yang ada di sana, berarti ada 3 orang relawan MERSI yang hari ini stay di sana dan mereka bekerja minimal selama 2 minggu, maksimal 1 bulan dan nanti ada etapa, kita memusahakan, mengupayakan ada etapa-etapa selanjutnya. Dalamnya tidak mau, ini berhenti selama ada relawan kita di sana. Ya, secara bersama-sama, karena ini adalah pekerjaan besar, masalah besar, kasus besar, makanya harus melibatkan semua elemen anak-anak bangsa. Maka, kesempatan ini juga kita mengajak kepada pemerintah untuk bisa terdepan, agar bisa secara bersama, kita bisa membantu warga Gaza.